Mampu tingkatkan perekonomian? Kali Pepe Len, siap berkolaborasi di tingkat jateng. Kali Pepe Len, dilirik ratusan pelaku pariwisata. Wisata Kali Pepe Len yang berada di antara dua desa yakni Desa Gagak Sipat Ngemplak, dengan Desa Gawanan Colomadu Karanganyar, memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Terlebih di tengah kebangkitan pariwisata pasca pandemi COVID-19 selama dua tahun terakhir. Ketua Pelaku Pariwisata Jawa Tengah atau PPJT, Abu Rizal, mengatakan bahwa Kali Pepe Len, merupakan kawasan wisata yang unik. Karena berada di tepi sungai. Dia menambahkan, pertumbuhan pariwisata Jawa Tengah saat ini tengah bagus. Banyak sekali venue baru bermunculan dengan keunggulan masing-masing. Banyaknya tempat wisata di wilayah Jateng menciptakan persaingan ketat antar lokasi satu dengan yang lain. Namun, titik beratnya bukanlah pada persaingan. Namun, bagaimana mengolaborasikan antara lokasi wisata? Di sela menemui tamu dari PPJT, pemilik Kali Pepe Len, Uspo Wardoyo, mengatakan pihaknya ingin merangkul semua pihak untuk lebih mengenalkan destinasi wisata Kali Pepe Len. Tempat wisata yang berada di dua kawasan yakni Kabupaten Karanganyar dan Boyolali ini menyimpan banyak potensi untuk dikunjungi wisatawan dan bisa terus dikembangkan. Uspo Wardoyo mengutarakan dengan memperbanyak gaung destinasi wisata, keberadaan Kali Pepe Len diharapkan mampu mendatangkan wisatawan baik dari wilayah ex-karesidenan Surakarta maupun dari luar wilayah. Ini harus berjamaah ya, jadi pelaku-pelaku bisnis wisata harus berjamaah untuk memberi solusi atau memberi kemudian bagi orang yang mau mengambil ke Jawa, tidak hanya di Jogja saja atau di kota-kota yang biasa. Tapi setelahnya di Sulawesi itu ada juga, di Semarang juga ada. Di Mama saja, saya kira ini perlu kembangan masalah sana, Kotaunya cuma Jogja, Jogja, Jogja cuma Malang, Bandung saja. Sulawesi belum pernah, jadi pembob harus dikerjasikan. Tujuannya kan, baik pariwisata Indonesia khususnya di kota Sulawesi, boleh lari juga ini dari sekitarnya harus bisa mengambil bagian dari putaran ekonomi dalam pariwisata itu. Sehingga kan semua banyak, sinergi semua antara pelaku-pelaku bisnis yang lainnya akan muncul ya, pertanian, hotel, itu kan untuk makan, ini luar biasa. Banyak wisata kalau bisa ketunjungnya. Kondisi saat ini pertumbuhannya cukup bagus dan potensinya sangat bagus untuk dikembangkan. Banyak tempat-tempat venue baru yang baru bermunculan dan ini potensial sekali menjadi alternatif pilihan di samping wisata-wisata yang sudah ada selama ini, yang sudah eksis. Jadi di Jawa Tengah ini tumbuh, growing. Kalau untuk persaingan sendiri, kabasan wisata di Jawa Tengah seperti apa Pak? Ya sob, persaingan itu sesuatu yang hal yang wajar, tetapi kita punya mindset yang berbeda. Jadi bukan persaingan yang kita jadi perhatian utama, tetapi bagaimana kita bisa mengkolaborasikan untuk semua. Karena masing-masing venue itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita rangkul semua, kita bisa bekerja dengan siapa saja, dimana saja, dan kapan saja dengan semua venue yang ada, sesuai dengan yang mereka tawarkan. Jadi tidak ada masalah. Justru semakin banyak itu, semakin banyak pula pilihan. Jadi kita tidak melulu satu atau dua. Jadi lebih banyak, lebih bagus. Terima kasih telah menonton!